Perusahaan pecah dalam muncul kerasa menuntut percepatan transisi demokrasi di bukota Chad, Enjamena dan kota kedua terbesar di Chad, Mondul. Akibat perusahaan ini setidaknya 60 orang dilaporkan tewas setelah milik Chad melepaskan tembakan bersenjata ke arah pengunjuk kerasa. Korban tewas di kota Enjamena berjumlah 30 orang dan di kota Mondul 32 orang. Pemerintah Chad melalui Perdana Menteri Saleh Kedzabo menyatakan bahwa apa yang terjadi adalah pemberontakan bersenjata bukan unjuk rasa. Namun kelompok hak asasi manusia menyatakan bahwa warga sipil tak bersenjata dibantai secara brutal oleh pasukan keamanan Chad. Negara di Afrika Tengah yang dipimpin secara militer ini memang tengah mengalami krisis politik sejak mantan Presiden Chad Idris Deby menikah dunia secara mendadak April tahun lalu. Putranya Mahamat Idris Deby kemudian merebut kekuasaan dan menjanjikan transisi 18 bulan untuk pemilu. Namun awal Oktober tahun ini ia mengumumkan pemunduran jadwal hingga 2 tahun. Selain 60 lebih korban tewas juga dilaporkan puluhan orang mengalami cedera luka tembak. Dan selain di Enjamena serta Mondul, unjuk rasa juga terjadi di kota Doba dan Sar. Terima kasih telah menonton!